Direktur Relawan BPN Prabowo Sandi Ferry Mursidan Baldan berharap pemerintahan Jokowi benar-benar serius dalam mengusut teror yang terjadi pada seluruh elemen KPK, bukan hanya untuk kepentingan politis dan jelang debat pilpres pertama. Sebelumnya, Kepolisian telah mengeluarkan surat tugas untuk membentuk tim khusus dalam rangka pengusutan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Surat tugas itu dikeluarkan pada 8 Januari 2019 dan ditanda tangani oleh Kapolri Jenderal Paul Tito Karnavian. Sebenarnya harapannya sudah dua tahun lalu dibentuk ya, ya saya kira baru sekarang ya kan ada hal apa. Ya baik-baik saja, tapi kan saya kira semua itu ada momentumnya, ada saatnya ya kan. Dan saya kira konsistensi itu akan terlihat nanti, konsistensi itu akan terlihat. Apakah ini sekedar untuk event tertentu atau memang itu sikap dasar yang ingin menyelesaikan masalah.